Warga kini tengah dihebohkan dengan kabar pasien 0,9 positif corona Sumsel asal Prabu Muli yang keliling kota Naik Ojek. Bukan hanya itu, pasien 10 disebut bahkan pergi ke Grapari yang tak jauh dari rumahnya dan membuat para petugas berhampuran menjauh. Dikutip dari tribun Sumsel.com disebutkan bahwa kabar itu dengan cepat beredar di masyarakat Prabu Muli. Diketahui sejak hari Jumat tanggal 3 April 2020, 2020, masyarakat kota Prabu Muli digembarkan dengan adanya pesan berantai yang tersebar di media sosial baik WhatsApp, grup Facebook, dan juga lainnya. Bahkan dalam pesan berantai itu, pasien 0,9 di Prabu Muli masih nekat pergi naik ojek pergi ke pasar dan ke kawasan sukaja di tempat orang tuanya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Prabu Muli Dr. Happy Tejo mengatakan bahwa pasien 0,9 memang ingin isolasi dan lebih sehari di rumah orang tuanya. Dilanjutkan, alasan menggunakan ojek adalah karena mobilnya yang tidak ada dan berada di rumahnya di kawasan lingkar. Mengenai 3 pasien yang tidak diisolasi di rumah sakit, Tejo menjelaskan sesuai pedoman pusat halaman 30 terkait COVID-19, dijelaskan positif tanpa gejala bisa dirawat di rumah dengan pengawasan. Lebih lanjut, Tejo pun menuturkan jika memang pasien masih tidak mau isolasi di rumah, maka indikasinya bukan medis, namun sosial dan untuk keamanan warga ada pihak lain yang membidangi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Tribunar, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!